hai oke ya materi week ketiga kita adalah ini ya kita akan belajar dom7 dom7 ini disini bukan maksudnya dominic toretto dari fast and furious seven ya tetapi lebih tepatnya dom7 disini adalah dokumen objek model punya Framework 7 oke ya jadi kita akan coba lihat kemudian kita juga mencoba melihat parametres routing sebentar ya Nah sebelum kita masuk ke dom7 kita bahas dulu tentang panel ya panel setelah itu kita coba masuk kita pakai proyek yang kemarin teman-teman jadi apa Anda bisa buka proyek ke-2 yang ada hubungannya itu Oke kita akan coba kasih panel panel tuh seperti apa sih mungkin lebih enak kalau di dikasih contoh aja jadi saya jalankan Framework 7 dokumentasi nya oke kita akan pencet dock disini nah disini anda bisa cari panel set panel atau panel kalau di Framework 7 sebut panel atau set panel tapi kalau di Android native biasa disebut sebagai navigation drawer tampakannya penampakannya seperti ini ya jadi ada menu yang tersembunyi yang bisa kita apa namanya kita buka either diklik atau diswap ya diklik atau diswap untuk membuka panel ya itu gampang ya ada tinggal siapkan sebuah button yang kalau diklik bisa terbuka panelnya caranya gimana di buttonnya itu kalau Anda tinggal berikan ini kelas ya seperti ini panel close atau panel open close untuk menutup panel open untuk membuka ya kalau mau diswap bisa terbuka maka harus ada konfigurasi di javascriptnya yang harus diatur pada saat apa apa konfigurasi di awal di page ini ya jadi ada kayak ini ya swipe muliannya dijadikan true oke jadi konfigurasi awal jadi nanti tulisannya nanti pada saat konfigurasi pembuatan panel itu bisa disertakan oke panel itu ada dua teman-teman panel kiri dan panel kanan panel kiri dan panel kanan dihindari bikin panel kanan karena sudah ini ya enggak enggak terlalu banyak dipakai jadi jarang sekali pakai panel yang muncul dari kanan oke nah langsung aja teman-teman kita akan ciptakan panel itu gimana sih caranya kalau di apa framework 7 di framework 7 panel itu bukan berada di dalam page ya artinya dia berada di secara hirarki dia berada di luar page lebih tepatnya Anda harus taruh div panel ini di dalam div app oke nah sekarang langsung aja bukalah program Anda oke program apa namanya yang dari minggu lalu ini saya comot pekerjaan Anda salah satu teman di sini yang saya jadikan percontohan hari ini oke jadi Anda buka kemudian di bagian di bagian indeks HTML di dalam div idea Anda tambahkan div class panel ya seperti ini oke div class panel kemudian untuk mengindikasikan ini panel left atau panel right tambahkan lagi classnya disamping disamping panel left tambahkan sebuah apa misalkan block atau paragraf terserah p left panel ini konten ya maksud saya ya nanti kita rubah kontennya dengan menu-menu ya macam-macam tuh jadi sementara dibuat seperti ini ya sudah oke sudah ya sudah ya nah sekarang silahkan di coba ya jadi Anda masuk ke node.js ya node.js masuk ke folder lokasi file Anda node.js command prompt masuk ke folder lokasi file Anda lalu Anda tinggal npm start oke atau menggunakan Cordova run browser apabila kemarin ada masalah di Framework 7 kalian ya ada beberapa teman-teman yang kesusahan untuk mendownload dan menginstall Framework 7 itu Anda bisa apa namanya download template Framework 7 ini saya sudah sediakan di urs di wiki kedua ya di wiki kedua ini saya siapkan zipnya jadi kalau mau pakai ini Anda tinggal apa namanya membuat kordova kosongan dihapus isi www dari kordova kosongan lalu isinya kalian tumpuk atau kalian copy paste dari template ini ya jangan lupa di platformnya di add browser kemudian dicoba lagi di run pakai kordova browser oke baik ya balik lagi teman-teman jadi setelah node.js nya run Anda bisa tekan npm start untuk men-serve server dari Framework 7 kordova sorry npm nya atau kordova run browser kalau pakai cara yang di awal yang saya sebutkan nah ini hasilnya mari kita coba lihat nah bagaimana cara memunculkan panel oke panel nya sudah ada teman-teman cuman kita tidak bisa memunculkannya jadi mungkin ya akan saya tambahkan di ujung kiri atas disini sebuah home icon ya atau hamburger icon kalau di Framework 7 sebut sebagai bars icon kalau itu di klik maka akan terbuka panel nya kita coba seperti itu balik lagi berarti ya ke indeks HTML ke indeks HTML kemudian Anda cari di bagian navbar karena kalau mau menambahkan sesuatu di navbar itu Anda buatnya di dalam sini nah di dalam navbar kalau sudah ketemu div class navbar di dalamnya pasti ada navbar inner dan di dalamnya ada sebuah title ya kan nah kita kasih lagi di atasnya div class left ya div class left seperti ini oke lalu di dalam div class left kita kasih ahref link ya kita kasih link hashtag aja class nya adalah panel open saya cek dulu ya panel open ya class panel open oke ahref ini kalau di klik dia akan otomatis membuka panel yang kita sudah buat pertanyaannya panel yang mana begitu kan panel yang panel yang left jadi panel yang punya id sorry punya kelas jadi di sini kita kasih data panel kasih atribut data panel sama dengan panel left ya ini supaya ngasih tahu framework 7 bahwa yang dibuka adalah panel yang left ya sekali lagi ini adalah custom keyword custom class keyboard yang dipakai oleh framework 7 artinya kalau anda punya CSS anda bikin CSS sendiri di framework 7 jangan menggunakan penamaan yang sama atau mirip dengan yang dipakai oleh framework 7 nanti bentrok jadi lebih baik pakai prefix misalkan di depannya diberi sebuah kata kalimat sebuah kata yang menunjukkan bahwa ini CSS kelas anda sendiri oke sudah simpan mari kita reload anda akan lihat tulisan open walaupun tidak kelihatan karena font warnanya sama mirip dengan background nanti kita ubah ya ini kalau di klik oke sebentar ini di klik tidak terjadi apa-apa sebentar kita lihat dulu teman-teman cannot read property panel of undefined oke sebentar kita lihat dulu oh ya panel f nya ini dikasih dot dot panel data panel dot panel left dot panel oke kita coba lagi nah hasilnya kayak gini teman-teman ya jadi kalau di klik dia terbuka kalau di kalau anda klik di luar panel dia menutup di klik terbuka klik lagi menutup oke gitu ya teman-teman ya jadi itu caranya membuka dan menutup panel ya mungkin ini ya saya ganti aja open ya saya ganti i class f7 icons anda kasih bars seperti ini bars sekalian aja warnanya saya ubah ya jadi saya jadikan color black kali ya ahref dikasih color black open nya saya ganti dengan f7 icons bars sorry saya coba dulu berhasil atau enggak oke ee caranya membuat icon di framework 7 sebentar ya teman-teman ee ee agak lupa soalnya icons framework 7 icons f7 f7 main icons ya keliru ini bukan bukan disambung ya f7 minus icons kemudian nama icon nya apa misalkan bars mari kita reload nah hasilnya kayak gini ya ada triple bar yang muncul jadi kalau diklik dia akan terbuka dan tertutup apakah ada masalah saya enggak bisa buka panelnya oh iya pak saya pak iya ee siapa ini Herbert pak Herbert ya gimana Herbert mungkin saya ketinggalan pak jadi panel saya dipencet-pencet enggak bisa pak oh oke ee Herbert sudah nambah dot disini sudah pak sudah ya di bagian atas panel left nya di app di bawah app ee bentar pak sudah pak sudah ada ini ya jadi ini active panel nya oke ee mungkin sebentar bisa share screen Herbert iya pak iya pak host disable pak sorry 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 sebentar silahkan masih tidak terlihat pak iya terlihat sebentar ya turun di hit ee left class penuh open ya oke coba disimpan dulu nih index nya save ctrl s ya coba di jalankan reload mau lihat konsul ya coba konsulnya ditekan ini pak sudah ini ini itu oke coba di klik di klik panel nya nothing happen ya iya pak oke pak itu tag icon nya di luar area sih pak oh iya lah coba coba lihat coba lihat lagi program ya icon nya di luar oh iya icon nya di luar href ya jadi ikhlas ini ikhlas ini kamu cut cemlungin di dalamnya href dalamnya a di dalamnya tag a nah itu di enter ctrl v ya oke simpan di klik ya sudah oke oke ya sama-sama ya oke baik teman-teman gitu ya nah selanjutnya adalah kita akan merubah panel nya dengan tag html yang sudah kita siapkan jadi tolong kalian kopas ini saya akan coba kopas ke chat room ke chat window bisa bisa kelihatan ya di chat window anda kopas itu ya div class simple nanti itu anda kopas kemana ke dalam panel jadi coba dibuka div class panel nya lagi bloknya udah gak dipakai hapus kosongkan ctrl v ctrl v ctrl v ya panel left list simple list list group ada in theater my favorite ticket my account setting top up ini hanya dummy aja ya jadi anda copy paste yang dari chat window yang saya kirim kemudian copy paste ke dalam panel jadi hasilnya reload download nah kayak gini lebih bagus ya kan ada apa namanya ada menu nya kalau ingin tahu itu gimana cara bikin menu nya itu semua ada di framework 7 anda bisa buka di list salah list view ya list view ini ini kemudian di dalam example nah ini ada macam-macam mau bikin saya ganti ke Android dulu mau bikin simple list mau bikin link list list yang ada link nya ada ahref nya mau bikin list with icon atau ada link nya gitu kan atau bisa digrupkan dengan sticky title apc dan seterusnya ini macam-macam caranya anda lihat example kemudian perhatikan di coding nya di html nya untuk membuat example tersebut Dika boleh lanjut proyek yang kemarin ini memang pakai proyek yang kemarin Dika ya jadi ya sekali lagi ini saya pakai proyek yang kemarin pakai yang hubung kemarin itu yang anda buat ada Pancasila ya pakai itu aja berarti enggak usah pakai yang di ULS enggak apa-apa ya Pak yang di ya enggak usah yang di ULS itu template Framework 7 itu template kosongan template kosongan itu karena bisa cerita di awal itu template kosongan buat mereka yang dari kemarin itu gagal download Framework 7 ya pakai itu terpaksa baik-baik terima kasih Pak ya ya teman-teman ini cara bikin list silahkan dipenitikan sendiri lalu diapain listnya nah pindahkan link ke film favorit pada PR minggu lalu ke link my favorit ya jadihin panel bisa dibikin tertutup jika ada klik pada link yang mempunyai class panel close artinya apa jadi kalau anda lihat di linknya ini ada my favorit kita kasih aharef 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 seperti ini yang me-wrap atau membungkus my favorit seperti ini oke lalu linknya kita arahkan ke my favorit favorite movie nah ini tergantung link anda karena beda-beda setiap orang kalau anda lupa anda bisa buka road.js dan anda bisa lihat five movie nah ini kan saya copy paste app road.js nya lalu saya paste ke sini jadi tergantung dari masing-masing sendiri oke nah oke aharef slash five movie eh saya copy paste dari root.js simpan dulu balik lagi ke sini reload buka panelnya my favoritnya sudah ter link gitu kan anda bisa klik nah ter link di klik dan pindah halaman cuman masalahnya harusnya pada saat pindah panelnya ketutup kan ya kan nah makanya itu kita tambahkan class panel close kita kasih class panel close yang bertujuan agar pada saat linknya di klik terbuka nah otomatis panelnya tertutup ya ini saya klik ya otomatis panelnya tertutup satu tambahan lagi tentang panel teman-teman bahwa anda bisa mengganti animasi panelnya terbuka ada tiga reveal cover dan push oke saya nggak tahu yang default yang mana ini ya default yang mana oke coba diganti jadi cover caranya adalah anda tinggal ini ya meng-copy paste panel main cover ke panel anda jadi di index.tml di class panel left panel cover panel cover gimana hasilnya hasilnya adalah animasi panelnya itu akan menutupi page anda jadi seperti ini efek yang saya inginkan bukan nge-push gitu ya kalau tadi itu nge-push page saya ke kanan ya sehingga dia terlempar ke kanan kalau yang ini nah ini beneran menutupi page anda oke my favorite nah seperti itu coba ya jadi anda tambahkan panel cover ada push refill dan cover oke ya itu ya teman teman baik apakah ada masalah sebelum saya masuk dome 7 punya saya panelnya nggak bisa pak oke coba share screen sudah terlihat pak sudah sedang tunggu masih loading oke ya sudah itu cannot read cannot read property panel of undefined oke ya coba lihat programnya itu terjadi pada saat kita oke sedang ngeklik panelnya loh benar-benar kamu nulisnya panel kok di dalamnya navbar ya coba scroll ke atas di sub di subremu nah itu keliru panelnya itu jangan di situ jadi di div class grup eh bukan-bukan di atasnya itu di div class panel simple list itu div class list simple itu nah itu itu kamu block semua satu div sampai sampai tutupnya eh ya betul cut ctrl x dipindah ke atas 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 dipindah ke sini ini dihapus block ini ini ya dihapus satu block itu sampai blocknya ya dihapus ya ctrl x sudah terus bawa lagi eh sebentar tunggu-tunggu stop nah ini kan ada title my app ada title large gitu kan ini sebaiknya yang panel live ini kamu cut dulu div class panel live nya di cut ctrl x nah ini kayaknya kita gak perlu title large nya dihapus ini div nya title large hapus sama div nya ini juga dihapus sama div tutupnya ini udah ya kan nah oke sekarang kamu punya sebuah title nah copy paste diatasnya div class title ini diatasnya ini jadi kamu enter dulu ctrl v udah coba sih simpan coba balik lagi ke sublime kok berantakan CSS nya bentar panel atas coba lihat coba ini di klik ini div yang ini yang mana pak dibawahnya app itu dibawahnya ID app itu bener ya tutupnya tutupnya bahwa itu ya tuh tunggu 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 kok gak ada namanya ini div nya itu ada namanya bentar ini saya copy paste kan di chat aja ya bentar bentar pantesan broken HTML nya nah itu coba kamu copy paste dari chat replace div yang itu ya di replace div yang kosongan dengan dengan yang saya chat di sini ya pak ya di hapus itu simpan udah udah oke oke baik teman-teman saya lanjutkan dengan DOM7 DOM7 apa itu DOM7 ya dokumen objek model di framework 7 ya artinya itu singkatannya jadi dokumen objek model ini suatu hal yang lumrah yang wajar yang pernah anda lakukan ketika anda belajar javascript atau jquery tujuannya adalah dengan javascript atau jquery anda mampu mengubah-ubah konten dari website anda secara dynamic dari sisi klien dari sisi browser memang anda belajar web programming anda bisa ganti konten lewat PHP lewat bahasa pemrograman server tetapi perubahannya hanya terjadi apabila kita mensubmit sesuatu ke server request ke server kemudian hasilnya dikembalikan seperti itu cara kerja PHP nah kalau pakai javascript jquery ada cara yang lain yang berbeda jadi untuk mengubah konten dari halaman anda kalau pakai javascript anda mungkin pernah lihat program ini misalkan menambahkan button menciptakan button dari kondisi page kosong enggak ada buttonnya kita bisa ciptakan button dengan cara ini var button document create element button kemudian button dot inner html klik ini inner html ini untuk merubah caption atau text di dalam button tersebut oke jadi programnya kayak gini kalau pakai playing javascript kalau pakai jquery jquery itu lebih pendek programnya dollar body atau dollar document ya ini merujuk ke halaman itu ya dot appen appen ini untuk menambahkan menambahkan html ke dalam body gitu ya menambahkan html ke dalam body tanpa merusak isinya tanpa menghapus isinya ya jadi kita nambahkan butter click jadi dua program ini sebenarnya sama oke teman-teman ini salah satu contoh aplikasi DOM ya artinya mengubah mengedit memanipulasi halaman anda ya halaman page anda kenapa demikian karena membuat halaman anda lebih dynamic ya lebih responsive terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh user ya kayak contohnya anda tahu ya di Facebook ada friend request ada notif muncul si si Adi mau jadi teman kamu accept dan reject nah itu anda tinggal klik accept tanpa berpindah halaman otomatis sudah jadi teman kalian karena semuanya di handle oleh dokumen objek model nah teman-teman Framework 7 tidak punya third party library untuk meng-handle DOM ya dia tidak pakai jQuery tidak pakai javascript sorry kalau pakai javascript bisa jQuery yang saya maksud terpartian library seperti jQuery tidak dipakai oleh DOM 7 namun Framework 7 membuat sendiri dia bikin sendiri domnya namanya disebut DOM 7 DOM 7 ini persis plug kayak jQuery punya banyak fitur fungsi yang sama kayak jQuery sehingga kalau anda sudah terbiasa pakai jQuery anda tidak akan masalah ketika menggunakan DOM 7 bahkan fungsi-fungsinya nama-namanya perintah-perintahnya itu similar sama oke contoh pertama adalah menampilkan alert ya mungkin anda tahu ya kalau di alert pakai jQuery pertama-tama yang harus dilakukan adalah anda harus sebutin dulu listener-nya mau dipasang di benda apa gitu ya kalau hashtag artinya apa hashtag itu kita mengakses ID ya mengakses item yang ada di page yang punya ID apa btn1 jadi dollar-dollar btn1 pakai hashtag artinya dia akan memberikan memasang atau mengakses button atau apapun yang pakai ID button 1 dot on berarti kita pasang listener-nya on apa nama listener-nya atau event-nya adalah on click kemudian anonymous function dilanjutkan di dalamnya ada alert bla 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 ya semacam begitu nah kita akan coba langkah sederhana saya dapat update terbaru bahwa framework 7 yang terbaru itu tidak perlu menuliskan dolar-dolar cukup nuliskan satu dolar tok nah itu ya jadi ini either kamu nulis dolar-dolar boleh nulis dolar tok boleh ya oke kita akan coba teman-teman jadi mungkin di 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 ini aja di page content anda browsing ke page content kalau anda melanjutkan program dari homework kalian harusnya ada Pancasila sama favorite movie nah langsung di bawahnya kita tambahkan baru p ahref ini index.tml by the way oke mungkin tidak kemana-mana ya hashtag aja class button button fill seperti ini button fill kemudian show alert oke show alert jadi saya punya paragraph di dalamnya saya punya ahref yang tidak kemana-mana kemudian saya kasih class button supaya penampakannya mirip kayak button kemudian captionnya adalah show alert ya agar button ini bisa teridentifikasi melalui DOM7 maka anda harus memberikan either class yang unik atau id yang unik oke kalau class itu bisa dipakai oleh beberapa item anda harus unik tapi kalau id harus unik untuk elemen tersebut dalam hal ini mungkin lebih cocok kalau saya kasih id ya daripada class id jadi misalkan btn alert btn alert sudah teman-teman sudah ya nah simpan dulu pertanyaannya dimanakah kita menuliskan program ya program alertnya apa kalau dulu kan biasanya kita nulis di di bawah gini ya di footer ya jadi anda jangan menuliskan sesuatu di bawah di footer ini ya di indeks ini karena nggak bakal kebaca jadi caranya bagaimana menuliskan coding DOM7 saya caranya adalah di app.js di app.js ini di bagian on init function oke di bagian on init function nah di dalam init function ini tempat kita menuliskan program DOM7 kita nanti akan ada caranya dimana anda bisa membuat js sendiri untuk meng handle DOM7 anda sendiri ya jadi tinggal di load di dalam sini tapi untuk sementara kita tuliskan di bawah atau di dalam init nah apa itu init nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya sementara kita tulis dulu di sini jadi di dalam init ada program device cordova seperti ini nah di bawahnya anda tambahkan dollar kita mau akses button alert ya button alertnya tadi btn alert namanya jadi kita kita kasih hashtag btn alert dot on eventnya apa klik on klik jangan lupa titik koma di belakang kemudian ini dua parameter ya on ini punya dua parameter parameter nama eventnya apa kemudian parameter kedua adalah anonimous function yang akan di trigger kalau si button alert mengalami event klik gitu ya jadi anonimous function itu function tanpa nama cara bikinnya bagaimana kasih koma dulu karena ada dua parameter ya teman-teman ya parameter A parameter B kalau bikin function di apa namanya di javascript gimana function begini kan function nama kurung-kurung gini kan kalau bikin function nah masalahnya enggak punya nama begitu ya jadi enggak ada nama yang function anonimous itu tulisnya bagaimana anda tulis disini function tanpa nama langsung kurung-kurung oke sudah dan langsung anda tulis body functionnya ya anda langsung tulis isi fungsinya pakai apa kurung-kurung awal buka kurung-kurung tutup begini ya teman-teman ya ya jadi jangan bingung kalau anda lihat anonimous function di javascript itu sangat sering dijumpai jadi ini salah satu contoh anonimous function function tanpa nama dan ada body function kurung-kurung awal buka kurung-kurung tutup biasanya saya enter dua kali nah di dalam sini tempat kita menuliskan program eh free book eh sorry program alertnya ya seperti itu atau apapun yang ingin anda pakai anda jalankan nah sebentar saya coba jika slide dulu eh app dialog alert oke jadi kita panggil app 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 itu apa app itu objek yang diciptakan di atas kalau nggak salah mana ya eh ini ya harusnya disini ah ini nih far app far app ini mengacu ke objek framework 7 di dalamnya ada macam-macam fungsi properti dan kawan-kawan dialog dot alert bahkan hi ya button alert kalau dirinya diklik tampilkan alert dialog dot hi kenapa kok nggak pakai alert pak gitu ya kenapa nggak pakai alert biasa ya boleh sih pakai alert biasa cuman kalau anda pakai app dialog alert ini akan menggunakan penampakan visual yang menggunakan timnya framework 7 kalau anda mau belajar alert itu ada di dokumentasi juga di bagian atas eh sorry namanya dialog harusnya nah dialog anda bisa cari dialog mungkin saya kasih lihat macam-macam dialog example ya ini penampakannya nanti kayak gini teman-teman ada macam-macam dialog nanti dicoba sendiri ya ada banyak sekali ada login ada password ya ini saya pakai ya artinya dialog-dialog yang saya pakai anda tinggal gunakan sendiri kalau kemarin kan anda belajar apa itu pop over ya ini anda belajar pakai dialog app dialog dot alert oke sekarang saya akan balik lagi ke reload saya reload ini ada show alert diklik nah muncullah high oke baik ada yang gagal muncul high seperti ini ya pak kok saya malah putih semua ya pak oke bisa share screen coba lihat programnya di app.js nya nah ini airbird ini dikasih string ya button alert ini berupa string jadi tolong di update petik tunggal di luar di luar di luar nah ya seperti itu betul nah oke disimpan udah coba di klik oke ya oke oke pak andre pak andre iya ya punya saya itu di apa namanya di konsol itu udah kebaca cuma nggak keluar ya pak coba di share screen dialognya nggak muncul iya sama yang tadi yang ini yang panelnya ini tapi disini udah 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 ada pak coba lihat programnya atas atas scroll atas oke atas benar oke iya benar ini udah benar terus bawa yang nafbar ini sudah benar ini iya iya udah benar udah benar coba dilihat programmu eh reload oke kok nggak muncul ya di lowernya kata-katanya diganti coba jadi hello word 2 simpan reload nah ini kamu beneran nge-host file yang sama tak iya pak coba lihat node.js nya node.js nya gini aja ctrl C tekan ctrl C oke npm start yakin ya yakin ya week 2 ya coba prok supply mu buka lagi dong ini simpan dimana week 3 ini folder week 3 nah 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 berarti di node.js nya kamu keluar ctrl C dulu cd dot dot pencet tekan apa ketik cd titik titik enter cd w3 cd w3 mpm start MPM start silahkan dicoba dulu sih coba panel nya di klik bisa ya oke terus alertnya dicoba sendiri ya oke oke teman-teman ya itu ya jadi itu satu contoh DOM oke lanjut adalah bagaimana menghandle page event ya Anda tadi sudah lihat bahwa ternyata framework 7 itu punya banyak page event ya page event ya artinya dengan DOM Anda bisa deteksi kapan page-nya terload ya terbuka, kapan page-nya lagi event init, kapan lagi before in, before out dan seterusnya yang paling sering digunakan adalah init ini lebih enak kalau Anda baca di dokumentasi karena pembahasannya lebih lengkap kita akan coba buka di page ya page lalu ada page event nah ini dia jadi banyak-banyak teman-teman ya page event itu ada init kalau Anda baca init this event will be triggered framework 7 initialize required page component and not jadi dia lagi lagi membuat page ini itu dia membuat apa namanya macam-macam HTML yang tadi sudah buat ya dia lagi mengkonstruksi itu semua before in itu sebelum nampil di layar ya sudah ready gitu ya sebelum nampil di layar maka before in-nya kepanggil jadi ini sebelum ada animasi transisi ya sebelum ada animasi transisi sehingga bisa Anda lihat di layar maka eventnya adalah before in after in-nya adalah event yang di trigger setelah setelah nongol di layar nah biasanya kalau after in-nya dipakai untuk apa misalkan Anda mau nampilkan pop up wow pop up dialog iklan lasada pakai voucher 20% nah kayak gitu jadi kita pakainya after in before out ini sebelum meninggalkan page-nya after out sudah meninggalkan page-nya before unmon ini kalau page-nya di destroy dihapus nah ada macam-macam teman-teman ya tapi yang biasanya umum dipakai oleh orang-orang itu adalah init biasanya untuk menghandle memasang ya memasang listener di button lah di macam-macam yang kita inginkan oke nah kita akan coba kita akan bikin sebuah page baru ya kemudian kita akan mengubah isi page-nya lewat DOM7 teman-teman ya lewat DOM7 jadi caranya bagaimana balik lagi ke Visual Studio Code atau Sublime Anda buat halaman baru ctrl-n atau bikin baru ya ctrl-n tekan simpan ctrl-s lalu simpan simpanlah di triple W di sini ya jangan di dalam JS jangan di dalam JS tapi di triple W di root-nya karena ini page baru Anda cari HTML mana nih HTML oke diberi nama in theaters dot html in theaters in theaters dot html oke nah copy-paste copy-paste aja dari favorite movie ctrl-a ctrl-c isinya ctrl-a ctrl-v ya in theaters copy-paste dari favorite movie cuman yang perlu dirubah adalah data namenya in theaters simpan titlenya juga in theaters kontennya kontennya gak dipakai nih kontennya sebentar saya coba hapus dulu bentar bentar mungkin block kemudian ini ganti jadi in theaters oke gini ya in theaters kalau Anda gak punya page-nya silahkan copy-paste dari chat ya dialog apa window chat itu saya sudah buatkan isi dari page in theaters oke kalau Anda gak punya page yang bisa dikopas silahkan copy-paste ini ya jadi ini page kosongan in theaters page kontennya in theaters sebelum Anda bisa pakai page ini maka Anda harus bikin root-nya jadi silahkan dibuka root JS roots JS ya seperti ini kopas aja dari Pancasila atau yang di atas ya jadi tambahkan satu list baru di sini terus data name yang ada di page ini in theaters saya copy dan saya paste ke sini saya paste ke sini ya data name harus sama dengan yang ada di page html juga gak boleh keliru penulisannya in theaters dot html sudah belum sudah ya teman-teman ya jadi in theaters page-nya in theaters html agar dia lari ke halaman ini kalau sudah silahkan dibuat link-nya oke ini saya copy aja page-nya ctrl c dibuat link-nya di index html agar bisa akses halaman in theaters saya bikinnya di panel teman-teman ya kebetulan sudah ada in theaters di panel jadi kita tinggal ngasih a href ctrl v class panel close di update in theaters nya dengan tag a teman-teman nanti jam 9 saya izin double zoom ya jadi nanti kemungkinan saya akan pakai double zoom ya karena ada acara lain oke in theaters di panel mari kita coba lihat hasilnya ctrl ctrl reload ctrl r ctrl in theaters nya saya klik maka terlempar ke halaman ini nah disini kita mau pakai DOM 7 kita mau ubah isi dari page kontennya dengan apapun yang ingin saya tuliskan di DOM 7 oke sementara itu apakah ada yang gagal kebuka page nya teman-teman kalau gagal kebuka perastikan page nya ini harus benar harus sama dengan apapun yang kalian tulis di page nya root.js dan yang pasti di page name nya data name nya ini harus pakai nama yang sama seperti di root.js oke ini yang penting kalau dalamnya tidak terlalu penting yang penting data name di atas ini sudah yang gagal load oke ya silahkan share screen sudah terlihat ya sudah kelihatan saya mau lihat root.js nya dulu balik lagi index.tml ini amuni harus nutup kayak my favorite itu nah itu di cut taruh di ekor nya simpan dulu coba reload oh iya pak sudah bisa gak sudah ya wis itu berarti di root.js nya coba lihat root.js nya in heat ya ini ini juga tipe juga sebentar kita benerinya gimana ini aja nama filemu itu int ada t nya berarti disini aja di edit sorry ini kamu edit dulu ini ini kasih onote nah itu itu kasih onote simpan dulu save save lalu buka int int stml nya nama tata name nya udah bener salah itu slash nya dihapus kemudian balik lagi ke index dibetulin link nya oke simpan reload ya udah save oke terima kasih ya oke lanjut teman-teman jadi kita mau apa namanya mau mengubah isi dari inteter menggunakan DOM7 ya baik balik ke app.js dibawa button load dollar document oke dot on e-koma gini kan event nya apa gitu ya event nya apa jadi kalau anda baca di dokumentasi tadi ada macam-macam event untuk page nya jadi kita ketik page ada before in ada page init dan sebagainya jadi kita ketik ini on page init artinya apa apabila dokumen atau html saat ini lagi masuk event page init maka fungsinya kita jalankan fungsi anonimus nya koma function kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup gitu ya jadi kalau ada event page init di halaman framework 7 anda maka fungsi ini akan dijalankan di running ya fungsinya apa nah misalkan ini untuk mendemokan kita mau ganti nah kita mau ganti page content dari in theaters kayaknya tadi ada yang tetinggal ada yang lupaan oh enggak 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 mau ganti page content di in theater lewat program lewat framework 7 pertama-tama karena pagenya bisa jadi banyak artinya page init ini akan ketrigger untuk semua halaman hati-hati untuk semua halaman maka kita harus cek dulu if nah gimana cara ceknya by the way saya lupa bilang bahwa function ini bisa punya parameter function ini bisa punya parameter parameternya itu biasanya ada dua E E itu error ya mau ditulis error boleh mau ditulis pesan kesalahan boleh message boleh terserah E itu error E ini akan null kalau enggak ada error gitu ya parameter kedua adalah objek objek yang ditransferkan gitu ya datanya gitu kan jadi objek ini macam-macam dia wujudnya bisa macam-macam kalau Anda belajar JSON anonymous function juga maka objek ini adalah data yang dikirimkan dari server dalam hal ini objek yang page ini yang dikirimkan oleh framework 7 kalau ini di trigger adalah objek halaman jadi page.name page.name itu gunanya untuk mendapatkan nama page-nya alias dia akan akses data name yang ada di intheater kalian jadi saya poplas dulu ctrl c jadi kita bisa cek if page name sama dengan sama dengan intheaters maka we do something ya seperti saya katakan lagi page init ini akan ke trigger untuk semua halaman nah cara mendeteksi saya ada di halaman apa itu anda bisa tangkap dari page function yang ditasing oleh anonymous function ini jika page name-nya adalah intheater we do something disini misalkan saya mau mengganti isi page content anda tahu bahwa page content itu kelas nama kelas jadi saya kopas page content ini nama kelasnya .page content .html lalu kita ganti dengan sesuatu misalkan p diubah melalui DOM 7 oke saatnya di testing intheaters nah harusnya tulisannya bukan diubah melalui DOM 7 tapi tulisan defaultnya karena terjadi page init dan nama halamannya adalah intheaters maka tentu saja program anda akan dijalankan yang ini oke diubah melalui DOM 7 apakah ada yang fail langkah ini teman-teman berhasil kah tulisannya berubah kah ini saya error oke silahkan share screen sudah terlihat Pak benar masih gelap nah oke titik kompamu mana belakang sendiri oh ini simpan dulu page is not divine oke sebentar-bentar masih error itu coba hp.js line 39 nah funksinya itu dikasih e,page tadi lupa ya jadi yaitu e,page nah itu parameternya sudah simpan nah oke sudah berhasil ya oke oke itu ya tadi ya jadi ini membuktikan bahwa kita bisa pakai program jQuery untuk merubah-rubah isi dari objek HTML Anda ya menggunakan DOM 7 oke fungsi append juga sering dipakai selain HTML ya bedanya apa kalau HTML dia akan benar-benar mereplace benar-benar mereplace apa namanya isi dari HTML Anda jadi kalau mau nyoba coba mau nyoba coba Anda ganti HTML-nya ini diganti jadi append atau append ya append oke kalau sudah di reload apa sih perubahannya nah kita coba masuk intether lagi Anda lihat bahwa default content dari intethernya itu masih ada masih tidak dihapus ya tapi di bawahnya ditambahkan string baru dari program ya yang ini ya append itu tidak merusak isi hanya menambahkan lebih lanjut di konten di bawahnya oke gitu ya itu append lalu nah sekarang kita nyoba sesuatu yang lebih bagus ya lebih bagus silakan Anda kopas nah ini agak panjang ini sebentar saya bantu aja ctrl C saya kopikan ke chat window kalau tidak bisa panjangan ini eh oke panjangan saya nggak bisa copy paste window kalian bisa buka slide saya kan ya bisa ya jadi tolong ini di kopas bisa kan toh pake JS video oke 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 ini ini bisa buka ini JS video saya kalau bisa buka tolong di cut aja program yang ada di javascript ini Anda copy jangan di cut ya di copy dicemplungin dimana oke kalau sudah ada copy Anda masukkan ke sebentar saya baca dulu ya dimasukkan ke dalam page in theater Anda jadi ini tadi sudah cukup saya komen dulu Anda masukin ke sini ke dalam if nya page in theater ctrl v ini cukup pewanjang ya teman-teman apa ini ini kita bikin objek movie ya sebuah variable movie yang tipenya array kalau Anda lihat kalau Anda lihat siku-siku begini artinya ini artinya objek 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 yang nggak pakai kelas-kelasan ya karena memang javascript itu tidak punya kelas ya jadi ini objek yang nggak punya kelas juga tapi punya property sama value jadi yang dilakukan di dalam program yang saya copy paste tadi itu adalah kita bikin apa namanya apa namanya objek yang punya tiga property judul sinopsis poster judul sinopsis poster judul sinopsis poster judul sinopsis poster nah ini dimasukkan ke dalam array movie oke array movie ya jadi jangan di edit-edit teman-teman ya ini sudah sudah dibuat seperti itu jadi Anda tinggal kopas ke dalam ke dalam page name in theater nanti Anda belajar menggunakan json artinya tidak perlu datanya hardcode kayak begini datanya bisa dicomot dari server ya kemudian ditampilkan ya baik kita lanjutkan lagi teman-teman setelah Anda kopas setujuannya adalah kita mau tampilkan ke apa namanya eh layar di ke halaman in theater oke jadi siapkan dulu di halaman in theater ya kita siapkan dulu ini eh kontainernya nah di div class block ini hapus kita siapkan kontainernya penampungnya div eh class row no gap kemudian diberi id eh eh mungkin agak beda dengan yang slide supaya lebih clear saya kasih id movie eh nah jadi saya siapin eh id eh movie row no gap ini hanya CSS meter aja supaya tampilannya ada jarak eh sorry gak eh apa namanya gak ada jarak dengan block line dan row ini untuk menciptakan row baru agak kayak mirip seperti bootstrap id movie sudah ready dan ada sebuah div class yang dipakai sebagai container untuk merender tampilan ini ya jadi teman-teman setelah anda punya id movies container divnya ini anda balik ke app.js dibawahnya movie-movie-an ini disini kita mau melakukan for for movie-nya ini anda bisa pakai for biasa atau pakai for each nah kalau pakai for each anda bisa gunakan cara ini movies.for each kurung-kurung titik koma ini menggunakan lambda lambda functions ya lambda functions yang pembahasannya ada panjang lebar di native ya tapi sementara anda pakai aja langsung movies for each ini gunanya adalah untuk melakukan for dengan perulangan dengan setiap iterasinya dia akan ngecek setiap judul film ini ya dia akan melakukan for dengan gampangnya adalah dia akan melakukan for untuk semua isinya beda berapa itu isinya kayaknya ada 6 ya dia akan lakukan ini 6 kali gitu ya movies for each nah data masing-masing indeks yang diambil setiap for-nya itu disimpan di sebuah variable sebut saja nama variable-nya t ya kalau di konsolnya disini pakai t gitu ya pakai t gitu kan mau ganti nama lain boleh jadi datanya misalkan anda mau menggapai judul berarti t.judul anda mau ambil sinopsis berarti t.sinopsis artinya objek ini the whole object disimpan sebagai t jadi t nya akan berubah-ubah karena ada iterasi dari indeks kernel sampai indeks kernel kemudian di lambda function ini kita bisa pakai panah oke panah jadi t disini sebelah kiri yang sebelah kanannya panah adalah apa yang anda lakukan terhadap t nya atau isi fungsinya apa ngapain dengan t nya gitu ya ini karena fungsi jadi saya pakai kurung kurawal kurung kurawal tutup another anonymous function enter dua kali ya jadi di dalam kurung kurawal ini adalah program untuk kita doing something terhadap t nya di setiap iterasi for each nya yang pasti kita akan meng-append hashtag movies apa ini hashtag movies ya balik lagi saya mau memasukkan benda memasukkan HTML ke dalam div yang ada ID movie nya anda boleh tulis lengkap misalkan kayak gini ya div hashtag movie tapi gak usah gak apa-apa dot append nah yang mau di append apa mungkin sebaiknya copy paste karena ini panjang sebentar sebentar saya copy paste dulu sorry append append titik koma gini teman-teman lalu saya copy paste disini oh sorry sorry saya salah copy paste gini aja deh nah ctrl v ini tak ganti movies tunggu teman-teman ini saya copy paste ke chat chat anda nah itu tolong di kopas ke dalam foreach nya ya dollar movie nya juga dihapus digantikan dengan yang saya kopas apa ini ini program yang anda sudah pernah buat yakni ini bikin card card biasa div class card ada header nya diisi judul dan macam-macam cuman karena berbentuk string maka kita bikinnya kayak gini jadi kode html nya diapit-apit menggunakan string oke kecuali kalau anda sudah belajar react ya react native react nya facebook itu mereka punya teknik yang lain yang lebih bagus lebih jelas ya gak tau kalian dapat matakula react dimana matakula pilihan karyanya jadi kita ini cukup lengkap teman-teman anda mau belajar react itu ada namanya apa emerging teknologi kalau gak salah matakula nya ya anda mau belajar flutter juga ada matakula nya jadi cukup lengkap oke teman-teman ini ya oke sudah kalau sudah yang akan dilakukan yang akan terjadi apa terdapat sebanyak enam kali pemanggilan karena for each nya movie nya datanya dia akan melakukan enam kali enam kali iterasi dan di setiap kali iterasi yang dilakukan menambahkan card ada header judul ada content poster kayaknya sinopsis gak dipakai ini ya yang dipakai adalah apa namanya link poster nya oke saatnya di testing ctrl R intenternya di klik nah anda bisa lihat hasilnya ini ya teman-teman jadi dia apa yang dilakukan dia nge-for each nge-for kan isi dari movies kemudian nge-create card oke sampai sini ada yang bingung atau error teman-teman tank error oke gary mau lihat indeks oke indeks yang mana gary ini ya atau yang mana oh iya ini panel the holding is panel di panel ada dua link in theaters dan favorite movie in theaters nya ini oke gary bisa mikmu rusak ya gary oh no coba gary bisa share screen tapi agak susah kalau mikir rusak share screen bisa kah oke oke saya mau lihat panelnya bentar itu gak ah ref nya gak pakai dot gary coba dot nya dihapus dulu simpan dulu save reload gak bisa ya oke konsolnya saya mau lihat tadi balik lagi ke browser browser balik ke browser lalu mau lihat konsol ini nya klik kanan klik kanan apa inspeksi jendela konsol 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 ini 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 nanda ya coba di klik in theater nya in theater nanti what can you escape nah ini gary kelihatan ini air nya ini loh aha ref itu harus diupdate ya my favorit juga jadi my favorit itu harus di dalam aha ref nya jadi cut dimasukin ke dalam ARF nya, my favorite juga cemplungin ke dalam situ ya simpan di load sip bisa ya oke baik teman-teman saya lanjutkan sebentar oke nanti ada belajar json anda gak bakal nge-reload pake hardcode jadi dipanggil lewat database oke event pada page semua page event atau operasi berhubungan DOM harus dilaksan dalam page init teman-teman oke contoh di halaman produk ada tombol add to chart maka event tombol tersebut harus dituliskan di myapp.js pada bagian page init ya maksudnya begini kalau di suatu halaman itu anda pengen pasang button listener atau melakukan sesuatu maka anda harus nulisnya di dalam if yang sesuai dengan halaman yang misalkan if page name product maka anda do something dengan product walaupun nanti akan ada materi yang jelaskan bahwa ini sebenarnya bisa dilempar ke JS sendiri ya itu lebih enak menurut saya lebih mudah karena kalau jadikan satu di app.js anda bisa bayangkan ya myapp.js nya akan semakin lama semakin panjang gitu ya line of code nya akan banyak ya jadi akan lebih baik kalau itu dilempar ke halaman bagian yang terakhir adalah parameterize root ya artinya kita bisa bikin page yang punya parameter ya selama ini kita bikin page itu gak pakai parameter kan kita bisa bikin ada parameter kenapa penting misalkan contohnya disini path nya adalah users halaman users url nya ini kebetulan pakai url yang keluar tapi yang pasti bisa pakai yang dalam juga dan di halaman users ini ada parameter user id dan post id parameter user id dan post id biasanya dipakai untuk ngeload ngeload artikel tertentu ngeload user tertentu misalkan user nrp berarti saya bisa baca nrp nya untuk menampilkan hanya nrp tertentu saja ya untuk membaca parameter yang ditulis di path ya caranya adalah anda menggunakan page.router.currentroot params dot nama parameternya sesuai dengan ini atau ini kedua ini passing anda boleh passing lebih dari satu parameter bedu oke nah mari kita langsung coba aja pada root.js tambahkan root baru untuk masuk ke halaman detail movie parameternya adalah id ya oke jadi balik lagi ke root.js mana ya root.js nah kita mau bikin halaman baru anda copy paste aja nih copy paste ctrl v oke disini kita akan bikin detail movie path nya kita walaupun belum dibuat halaman nya tidak masalah detail movie nah detail movie ini tujuannya adalah untuk menampilkan movie yang spesifik movie yang apa namanya movie yang satu movie aja gitu ya movie yang kita klik sehingga kita perlu mempassing nama id nya ya nama id dalam hal ini nama id adalah nomor indeks dari array movie yang kalian punya jadi kalau mau mau nge-load avenger infinity war karena dia yang pertama kali berarti id nya 0 joker id 1 onward id 2 knife out id 3 dan seterusnya itu ya dimaksud dengan id jadi page nya sekarang punya ekor punya titik id titik 2 id kemudian nama dari apa namanya halaman nya detail movie HTML kalau anda lihat di halaman selanjutnya ini apa sih ini kurung kurawal kurung kurawal ini adalah template 7 template 7 nanti dibahas kalau gak minggu depan rasanya ini gunanya adalah untuk hanya sekedar untuk menampilkan text aja yang diambil dari variable yang sudah dibuat hanya menampilkan saja tapi yang sebenarnya yang paling penting adalah di path ini kalau mau memberikan tambahan tadi detail movie HTML HTML nah by the way kalau pengen halaman anda bisa di bookmark maka anda wajib pakai yang ini bookmark itu adanya framework 7 nya dipakai untuk bikin website biasa bukan bikin app oke ubah script pada daftar movie sehingga saat klik pada posternya akan memanggil root di atas dengan id yang sesuai agar rapi gunakan card footer tambahkan on page init untuk detail movie inisial dilakukan pada on page init yang sudah ada sebelumnya dengan memberikan condition jika page nya adalah halaman detail movie oke ya ya seperti ini baik teman-teman supaya ubah script pada daftar movie sehingga saat klik pada oke ya ya balik lagi ke ini aja ke in theaters eh sorry kok in theaters ke FJS nah di bagian ini sepertinya kita harus memberikan semacam ahref ya ahref di di linknya card ini mungkin saya akan kasih page footer cuman ini agak membingungkan posisi divnya bener dibuka ditutup ini div content tutupnya ada disini nah berarti disini ya nah di di 3 div ini oke jadi anda buat div baru kelas card footer footer supaya lebih rapi gitu ya ini saya pindahin ke bawah nah oke div class card footer dan isinya apa diminta bikin link agar lari ke detail movie oke kita buat ahref hati-hati ya kalau kita bermain dengan ini string ini karena jangan kecampur antara petik tunggal dan petik ganda nanti bisa kacau ahref captionnya adalah details atau read more aja lah read more kemudian linknya tentu saja linknya sesuai dengan root.js detail movie jadi anda ketik slash detail movie nah karena sekarang ada parameternya teman-teman anda kasih slash lagi oke parameternya adalah nomor id-nya ya nomor id dari masing-masing sebentar ini caranya kalau kasih id di kita kasih ini aja deh plus plus nah ini ya tip.index ini coba saya cek dulu ya teman-teman ya sebentar ya saya cek dulu oke oke teman-teman oke begini ini ya jadi pertama-tama kita perlu indeksnya ya kita perlu indeks indeks itu nomor nomor dari urutan dari array-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga anda perlu rubah di atas ini oke di for each atas ini anda perlu rubah t, index t itu adalah data masing-masing dari isi array-nya index ini adalah nomornya ya nomornya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sehingga di bagian ahref detail movie slash anda bisa cantumkan indeksnya disini oke anda bisa cantumkan sehingga nanti hasilnya setiap read more setiap read more yang ada ini itu punya nomor indeks yang berbeda-beda misalkan ini indeks ke 0 kalau ini kalau ini indeks ke ke 1 ya dan seterusnya oke supaya enggak error saya akan kopas ini tolong nanti di replace sendiri ctrl c movie for each nya anda kopas anda replace punya kalian dengan ini ada di chat window oke jadi intinya adalah saya nambahkan ahref dengan link detail movie slash nomor indeks ya jadi ada id yang di passing oke ya teman-teman itu ya oke selanjutnya adalah bagaimana dengan ini ya detail movie nya jadi kita sudah punya card yang ada footer nya sekarang bagaimana dengan halaman nya jadi kita tadi sudah tahu bahwa kita perlu membuat halaman baru silahkan anda tekan ctrl n ctrl s simpan diberi nama file type nya html simpannya jadi www simpan di luar diberi nama detail movie sorry detail movie detail movie dot html simpan save ya supaya cepat kita popas aja dari in theaters masukin ke detail movie dan seperti biasa anda harus perhatikan penamaannya jangan keliru jadi data name ini harus detail movie ini in theaters nya saya ganti detail movie juga oke page content nya page content nya kosongkan aja gak apa-apa karena kita mau ubah lewat program page content nya dikosongin ya jadi saya punya detail movie page content nya dikosongin saya akan popas ini page nya ke chat window traffic nah oke itu ya teman-teman punya saya seperti ini jadi data name nya detail movie rusnya detail movie coba saya testing dulu ya jadi saya akan jalankan dulu masuk in theaters masuk joker read more nah masukkan ke halaman detail movie oke avenger masuk ke halaman detail movie oke jadi teman-teman berhasil ke load halamannya nah ceritanya adalah kita mau load kita mau load objek yang sesuai dengan nomor index nya dengan nomor id nya nah kita mau buktikan dulu di fjs apakah betul ya apakah betul id nya bisa kebaca by the way teman-teman karena karena movie nya ini mau saya baca di page yang lain akan akan keliru kalau variable movie nya ini saya letakkan di dalam page in theater jadi tolong teman-teman var movie nya ini yang buahnya ini dari var movie atas sampai tutup di bawah anda cut ctrl x oke anda ctrl x ya pindahin ke global artinya anda boleh taruh di paling atas ya mungkin di ya boleh lah di atas ini oke anda taruh di paling atas ctrl v nah ya di bawahnya dom 7 itu ctrl v oke dengan demikian kalau kita letakkan di atas maka objek movie ini atau array movie nya ini bisa dipanggil di semua halaman gak hanya di in theater aja jadi itu yang saya lakukan oke saya coba di load ya masih kebaca kan nah karena sekarang saya punya halaman baru jadi if nya ini gak cuman page name in theater jadi ada else if nya else if dot page name sama dengan sama dengan detail movie maka kita bisa tambahkan pengecekan kalau page name nya adalah detail movie ya mungkin untuk membuktikan di slide apakah bisa saya membaca menggunakan page router dot current route params dot id nah kita coba ya mau saya akan coba app dialog dot alert mari kita tampilkan ke layar page dot router dot current route dot apa itu params dot nama id nama parameternya apa nama parameternya disesuaikan dengan root.js jadi kalau disini anda tulis id tidak pakai semi column tidak pakai column disini tidak pakai titik 2 maka nulisnya adalah id jadi ini disesuaikan jadi kalau misalkan disini anda ganti nrp anda ganti nrp maka disini juga harus diganti nrp kita coba testing dulu detail movie nya ini apakah benar-benar id nya ke load kita masuk kita masuk ke inteaters kita klik avenger id 0 avenger kan pertama kalau joker id 1 kalau paling bawah tenet id 5 seperti itu jadi dengan demikian kita berhasil memperoleh membaca maksud saya membaca parameter id yang sudah dibuat di ahref ini jadi berhasil dibaca dengan patchrouter.currantroutparamsid sehingga ini bisa kita simpan ke dalam variable id nah kayak gini kurung tutupnya di atus nah id nya kita bisa dapatkan dengan cara ini detail nya ini saya copy detail html nya nah kalau anda tahu tadi di detail movie itu ada page content nah ini saya lupa memberikan id teman-teman atau sebaiknya gak perlu ya sebentar saya mikir dulu nih apa gak perlu detail deh ini aja saya kopas ini saya ganti jadi .page on content html bla 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 oke ini sepertinya sudah benar oke tunggu ya teman-teman saya akan coba testing dulu ctrl r nah berhasil kebuka nah oke ini saya copykan ke kalian isi dari page content detail movie nya tolong nanti di kopas ctrl v ini dia ada di chat window ini tolong di kopas ke sini ke dalam page name detail movie params id nah yang dilakukan di program ini adalah dia mengakses page content kelas page content dan isinya dirubah dengan menambahkan card ada card header ya kurang lebih programnya ini sama kayak di atas cuman bedanya kalau yang di atas dia nge-load menggunakan for each yang bawah ini dia nge-load berdasarkan parameter id yang anda passing jadi movies id judul movies id sinopsis movies id poster hasilnya nanti anda bisa lihat seperti ini teman-teman oke kedobelan nanti ya oke kedobelan nanti saya klik tag ya oke ada yang ada yang gak jalan oke silahkan share screen jadi waktu saya minyak di readmore iya gak bisa oke mau lihat programnya oke sebentar mau lihat root.js detail movie oke gak bener bener itu detail movie .tml detail movie .tml lihat detail movie page content udah bener sekarang balik ke browser browser tolong di reload mau lihat konsolnya error konsolnya konsolnya kamu buka juga nah itu coba di klik in theaters read more bisa loh bisa gitu baik coba back lagi ya coba di klik in theaters tidak tahu apa bisa ya bisa kan ya gak error oke cuman mungkin belum kesimpan tadi oke oke yang lain yang lain yang lain saya silahkan share screen sampai Brian ya oke Brian kenapa ini detail movie ini ini waktu aku klik gak muncul lalu oke mau lihat program di root app.js nah mau lihat ini detail movie HTML detail movie HTML oh kamu udah punya oke baik balik ke app.js app.js titik koma HTMLnya dikasih dulu dibawah sendiri sini ya simpan dulu sudah di konsol lognya apa nih error konsol lognya dollar dollar is not defined dollar-dollarnya dihapus diganti dollar biasa 1 dollar aja simpan reload oh ya sudah bisa ya cuma ada satu error itu gak tahu apa itu the message port close before respond gak tahu itu oke Brian thank you ya lainnya saya mau ya Jevan ini saya dari tadi waktu in theaters ini tetap kayak gini oke coba lihat programnya program app.js mau lihat intreator speech nya intreator jtml oke id-nya movie ya movie ya gak pake s ya ini ya id-nya movie gak pake s nah ini kan gak pake s coba mau lihat app.js nya lagi kamu pake movies ya either kamu ganti itu atau kamu ganti yang page 10 ya gitu kan read more nya bisa gak read more nya bisa gak gak bisa jadi coba lihat lagi read more nya coba lihat app.js lagi read more itu nah ini kan haref nya detail movie ya detail movie coba lihat root.js nya kok belum disimpan ini simpan dulu save ctrl S coba reload oh ya sudah selesai tadi gara-gara belum kamu simpan oke yang lain yang lain yang lain sudah aman oke kalau aman nah sekarang saya kasih exercise Anda punya satu SKS untuk ngerjakan ini ya exercise nya adalah oke gampang ini ya Anda punya 1 SKS sampai 945 jangan lupa disubmit saya buka sampai 1015 oke tambahkan data re-object berupa minimal 6 aktor atau aktris favorit Anda ya dengan isi data berupa nama biodata dan foto diawur aja pakai lorem ipsum terserah kamu ya cuman nama aktornya jangan diawur ya bikinnya gimana data objek dia gampang aja kamu tinggal kopas movie tadi isinya sama persis tinggal diganti nama variabel oke tambahkan menu aktor atau aktris pada panel jadi di panel kiri sekarang punya satu menu baru ya jika menunya dibuka maka pindah ke halaman daftar aktor aktris tersebut berupa nama dan foto foto ini yang lama nanti fotonya nanti aja pokoknya muncul nama dan jika diklik maka akan muncul detail sama persis yang kita lakukan barusan jadi anda punya dua halaman halaman aktor aktris list dan yang halaman kedua adalah detailnya sama seperti yang anda lakukan hari ini jadi ada halaman kalau tadi kan halaman movie gitu kan dan ada halaman detail movie ada halaman in theater ada halaman detail movie nanti yang anda buat disini berarti halaman aktor dan ada halaman detail aktor persis sama seperti yang dibuat hari ini oke ada yang mau ditanyakan kumpulkan filenya anda hanya perlu mengumpulkan isi dari www disit nama bebas upload ke urs perlu ekstensi waktu satu jam atau perlu pengisi pak ya saya untuk recording di upload kapan pak ya agak siangan kalau recording karena biasanya harus saya upload di youtube dulu begitu ya pasti saya upload tapi agak siangan ada beberapa yang kelewatan jadi saya perlu nonton dulu mungkin waktunya boleh dipanjang ya saya tidak bisa terlalu cepat ngikut oke saya perpanjang sampai jam satu ya teman-teman begitu ya cuma recordingnya pasti tidak bisa saya upload ke ini ya tidak bisa upload di bawah jam satu pasti oke itu ya oh kalau gitu boleh saya lihat pelan-pelan ya oke oke sebentar ada yang chat dulu ya siapa ini yang chat dikai dikai itu memang ada bugnya nanti saya cek ya tapi itu sementara sementara biarkan dulu itu bugnya nanti saya cek oke kayaknya mesti ngutak-ngatik sesuatu di konfigurasinya gitu ya Jika berarti untuk exercise-nya tetap ada bugnya gitu ya 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 gak apa-apa oke ya sudah saya extend ya silakan dikerjakan sesuai dengan ini sesuai dengan ketentuan di sini oke jadi sama persis kemudian Anda upload ke ULS oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri Pak saya mungkin dah pertanyaan saya bukan materi sekarang ya Pak tapi kalau boleh tahu yang kan root kita yang pakai root-root itu itu sistemnya dia itu kayak back stack gitu atau eh apa nge-stack gitu atau gimana ya Pak page-nya page-nya dia itu dia punya stack juga dia punya stack sehingga ada mekanisme back yang diatur oleh framework 7 gitu ya jadi dia punya variable untuk nyimpan stack kita berarti yang kalau misalnya kita nge-back itu yang ahref-nya cuma pakai pager aja itu nanti dia ikuti back stack-nya itu nah itu saya belum cek ya nanti kamu coba cek apakah sudah nyoba kayaknya sih enggak sih karena kayak saya itu bingungnya kadang-kadang itu bisa pakai apa hashtag itu bisa nah tapi kalau kadang-kadang itu enggak jalan akhirnya saya harus terpaksa pakai root-nya lagi kalau stack-nya dihapus ah itu saya belum nanya ya stack-nya dihapus aja supaya dia enggak bener-bener ngeroot gitu kan itu maksudnya kan untuk kayak sesuatu yang bisa diklik gitu ya oh iya enggak bisa juga kalau misalnya kosongan harus ada stack-nya ya nah stack-nya itu pun kadang-kadang kayak enggak bisa juga di bawah kayak akhirnya harus saya kasihin root baru dia keluar lagi kembali lagi tapi kan itu sama dengan kayak buka halaman baru gitu oke coba kamu bisa share screen enggak bisa oke Renard silahkan iya ini pak oke iya coba langsung aja langsung iya ini pak jadi kan kalau misalnya kita kan masuk kalau tadi kan kita kan disini nah ini kan masuk masuk ke yang dilakukan Framework 7 adalah meriload page-nya mengganti dengan page integer terus nah kalau kemarin kan kita pakai ini aja kan bisa atau itu langsung kembali ke index kembali nah kalau yang saya punya saya saya masuk integer nah ini enggak bisa ditekan ini saya sudah klik iya ya benar mau lihat halaman integer termo ada error enggak di console lognya nah itu itu juga locengnya tidak ada ini kosong kok aneh coba lihat lagi lihat lagi intetermu sorry sorry kalau masuk favorite movie bisa enggak sama sama pak makanya itu saya saya kapan itu pas exercise favorite movie saya saya kasih itu ini saya pakai cara sudah tapi kan kalau kayak gini kan dia bikin stack baru iya dia dia bikin stack baru benar aduh gak ada error message-nya yang bingung juga coba balik ke browser lagi diklik back-nya diklik gak bisa ya renor oke lucunya pak ini kan kita ada yang ini ya yang detail movie ini nah punya saya pas kita detail movie kita back nah bisa saya bingung sorry kalau yang di programnya sama padahal copy paste ya bikin teaternya benar nanti tolong bisa gak ini di submit ke saya di email atau di pbw semua nanti mau saya coba di tempat saya bisa pbw kamu kirim ke saya via email atau hangout nanti saya mau coba di saya replicate di tempat saya saya coba oke gitu ya saya coba saya selidiki di mana oke oke ya sudah oke teman-teman mungkin ini dulu aja ya nanti saya recordnya akan saya upload tolong segera di submit thank you very much sudah hadir kita ketemu lagi minggu depan terima kasih lagi thank you terima kasih banyak pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih